Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bengkel ini memiliki sebuah inspirasi dan cinta yang bisa kita ambil kisahnya ya kan Puluhan tahun gua mengabdi, gak sebentar Tapi juga belum cukup Belajar itu gak ada habisnya Gali terus, garuk terus Sampai ngelupas luar dalam No school chopper itu bukanlah sebuah aliran modifikasi Namun hanyalah sebuah perkembangan dari aliran chopper yang sudah ada Seseksi apa dia bisa gua tunggangi Eh berisik amat gila itu kan Aku bisa dan apa saya Setinggi langit di atas saya Tak ada batasnya Aku bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apam di channel otomotif paling gas Jon 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 Yes Gimana video tadi Jonny? Ngahui gak? Ngahui? Ngahui? Ngahui gak? Ya gak? Ngeri-ngeri sedap ya kan? Jadi ini hari gua sangat-sangat-sangat-sangat bahagia Karena hari ini gua akan memberikan sebuah materi video yang sangat inspiratif buat teman-teman semua Jadi teman-teman harus nonton sampai akhir Jangan di skip Jangan di cancel Jangan di delete Jangan di shut down Oke Jonny? Jadi di episode kemarin kalau teman-teman ingat Gua itu bahas tentang prostrate Gak lama video itu tayang Legendanya yaitu Almarhum Arlames meninggal dunia Nah kali ini Gua lagi mau buat sebuah video tentang sebuah aliran Dimana legendanya juga kemarin baru aja koit Gua agak-agak ngeri nih Kalau setiap mau bahas konten Kalau ada yang meninggal Jadi gua merasa bersalah Jadi buat Jonny-Jonny semua Kalau ada yang gak seneng sama seseorang Bisa komen atau juga DM di Instagram Kita bikinin konten aja Kita bikin koit dia Jadi tema yang akan gua bahas kali ini adalah Aliran motor be yourself Apakah aliran be yourself itu Jadi diri sendiri tanpa ada hambatan Tanpa ada gangguan dari orang lain Senyaman-nyamannya lo Istilahnya aliran yang akan gua sebut hari ini adalah Motor air Kumaha air Anjing siapa deh Bicara soal perkembangan tren modifikasi Sama halnya dengan bicara mengenai tren perkembangan fashion Dengan skup kecil ia bergerak maju sangat pesat Namun juga tidak melupakan sejarahnya Tidak heran kita melihat apa yang sedang tren sekarang Mungkin sudah pernah tren sejak dahulu kala Sama halnya dengan jenis aliran modifikasi motor Skup aliran pada modifikasi motor custom Tidaklah terlalu banyak Namun perkembangannya sangat liar Dan meledak-ledak Dan terkadang penggiat modifikasi Larut dalam romansa tren modifikasi Era-era yang sebelumnya sudah pernah populer Siklus ini persis dengan laju kehidupan John Udah punya pacar? Eh kangen sama mantan Sedikit menjurus Kita akan bahas aliran chopper lagi nih John Hari ini mata gue dibuat orgasme total melihat jajaran motor-motor yang ada di bengkel Mika Motorcycles Penampilannya cukup rumit Campur aduk dan sulit didefinisikan Usut punya usut Aliran modifikasi yang dianut motor-motor disini adalah aliran sesat John Disini gue coba memahami istilah yang sekarang lagi rame diperdebatkan oleh jagad dunia maya Sebuah gaya yang biasa disebut no school chopper Sebuah gaya modifikasi yang diyakini banyak orang sebagai aliran custom Namun tar dulu John Berdasarkan penelusuran Bang Johnny Faktanya no school chopper itu bukanlah sebuah aliran modifikasi Namun hanyalah sebuah perkembangan dari aliran chopper yang sudah ada Pemahaman modern dari arti kata no school ini adalah gaya custom motor campur aduk seterah pemiliknya Yang preferensinya benar-benar membuat pemiliknya merasa seperti roma irama muda Dengan segempal bulu tebal di dada yang membuat meronah adinda dan sukma Dari bober menuju chopper Dari chopper menuju tradisional chopper Tradisional chopper berkembang menjadi modern chopper Dan kali ini berkembang lagi menjadi no school chopper Jadi episode ini gue dedikasikan untuk Jesse Rock Salah satu legenda aliran motor no school chopper Yang sudah mendedikasikan kreativitas membangun motornya sejak 2002 Beliau baru aja meninggal kemarin karena balapan liar di Arizona Di Amerika ada balapan liar juga ya Tapi kalau menurut gue no school chopper itu bukan sebuah aliran motor Tapi lebih ke arah istilah Jon Kayak mungkin teman-teman semua pernah dengar istilah Brad Style atau juga Judd Style Begitu juga dengan no school chopper Yang biasa anak-anak Jakarta Selatan ini lagi gandrungi Namanya juga no school chopper gak sekolah dia Jadi dia pengen semau dia aja senyamannya dia Coba seperti lihat motor ini Mungkin kalau teman-teman lihat Teman-teman akan menganggap kalau ini tuh motor chopper Tapi kalau kita bicara berdasarkan literatur Chopper itu kan biasanya pakai stangkat kengar yang tinggi Tapi ini enggak Jadi gaya motor no school chopper ini tidak sebatas kita melihat referensi dari internet Ketik chopper, ketik bober, ketik kaperaser Nah itu kita gabungkan Ini bener-bener kombinasi gaya semau gue Semau pemiliknya motor aing, kumaha aing Jon Itulah yang disebut dengan aliran atau gaya no school chopper Oke Jon, gue hari ini mau coba si Nancy Se-seksi apa dia bisa gue tunggami Eh berisik amat geredek Kita harus mau mati kata Kalau keluar rumah dorong dulu sampai ke jalan raya Baru kita nyalain Karena motornya berisik Kuman juzmedah motor ku tak baru saraku Walau matahari terlihat kesipu malu Aningis ber지uduhan adalah Pentakang, lantar. Geras. Berteriak La 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 Tapi inilah kita berusaha Heih goblok-goblok Reming, enggak ada dong Mirinis lang ini kerja pemerintah yang gak becus nih dong fenomena bengkel Harley Davidson yang berada di sebuah gang yang sangat menarik dan inspiratif hujan hujan tonton terus sampai akhir karena cerita ini dapat menginspirasi hidup kalian yang gak lurus-lurus amat Jon ini gile Jon lo bayangin di tempat yang sangat sempit ini kita akan menuju sebuah bengkel yang sangat menginspirasi buat kita semua ya kan masuk-masuk gang jauh banget di tempat sangat terpelosok jadi tim gas Jon memutuskan untuk ke bengkel ini karena banyak sekali inspirasi dan juga cerita yang bisa kita ambil faedahnya Jonny jangan beresai jadi kita disini bengkel ini memiliki sebuah inspirasi dan cinta yang bisa kita ambil kisahnya ya kan jadi disini bengkelnya ada di lokasinya cukup jauh 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 banget jauh banget pokoknya di peta itu kagak ada kanan kirinya ada di empang ini kanan gunung kiri lembah mendaki gunung lewati lautan kita seperti Ninja Hattori untuk menuju lokasi sini mungkin warga disini belum punya IKTP atau dia keluar rumah harus pakai paspor masih seger disini udaranya kalau ngomong masih keluar asap saking dinginnya karena disini celciusnya minus 14 derajat tapi gilanya di bengkel ini banyak sekali motor-motor chopper yang dimana rata-rata pasien itu menitipkan motor untuk membangun motor Harley Davidson nya sungguh sebuah paradoks yang sangat menarik untuk kita kupas Jonny jadi bang Jonny pengen ngajak teman-teman semua untuk menyaksikan seberapa inspiratifnya bengkel Mika Motorcycle ini Jon puluhan tahun gua mengabdi gak sebentar tapi juga belum cukup belajar itu gak ada habisnya gali terus garuk terus sampai ngelupas luar dalam gua Heri tahun 2005 gua mantapkan kaki memilih profesi gua bulatkan tekad untuk mengabdi di salah satu bengkel rumah modifikasi paling besar dan terkenal di Indonesia bos gue begitu dihormati di skena motor custom Indonesia ia tegas dan juga cerdas inovasi dan kreatifitasnya meledak-ledak integritas dan totalitasnya begitu ganas networkingnya dan pengetahuannya luas seluas visi dan misinya gua berkarya tanpa ambisi gua berkarya hanya untuk mencari sesuap nasi pekerja bekerja sangat keras namun sayangnya bos bekerja dengan sangat cerdas pekerja terluka namun bos terus tertawa namanya juga pekerja kadang tidak dihargai walau memang sudah kodratnya pekerja kerap dilukai tapi gua percaya semua itu hanya proses yang sangat nikmat apabila kita lalui dengan ikhlas bagaimanapun rejeki dititipkan Tuhan melalui bos ilmu dan pengetahuan secara gamblang juga diberikan oleh bos dan sekelumi cacian bos hanyalah ujian ujian yang sangat baik agar kita bisa terus menantang kerasnya kehidupan 2018 saatnya gua melangkah lebih melebihi nyali yang bersembunyi di dalam urat ngadi antara nekat tapi terus berusaha tetap kuat emosi sesaat mungkin akan membuat gue ke jalan yang lebih sesat namun semua sudah terlanjur mantap dengan mengucap bas malah gua cuma bisa berpasrah di kandang sebelah empang gua mulai menancapkan pedang pedang bukan untuk perdamaian tapi untuk mulai berperang modal ilmu dan pengetahuan gua beranikan diri memasang pelang Mika Motorcycles gua dirikan bukan untuk keren-kerenan tapi untuk pulang gue bukan pecundang yang lupa bagaimana cara berperang dan dengan siapa dahulu gua bertualang 13 tahun gua menimba ilmu dan kini saatnya gua maju memulai hidup baru Terima kasih masa lalu jadi itu Jon bisa mengharutkan gua hari ini hari ini gua dapet 2 rejeki yang pertama gua cuci mata lihat motor-motor chopper idaman yang kedua gua dapet pengetahuan baru tentang gaya baru motor chopper dan yang ketiga ada tiga deh sebenernya yang ketiga gua dapet pelajaran hidup Jon ya kan pelajaran hidup soal keberanian untuk mandiri yang mana nggak banyak orang berani melakukan itu yang gagah berani menantang hari demi hari semoga Joni-Joni semua mendapatkan informasi dan faedah dari tayangan hari ini dan juga menambah informasi tentang skena motor custom khususnya motor chopper dan semoga teman-teman semua tidak pernah lupa jasa-jasa orang terdahulu yang banyak membantu kita jadikan itu sebagai motivasi untuk menantang hari demi hari Jon terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sudah like dan sudah subscribe tanpa kehadiran kalian Bang Joni ini bukan siapa-siapa akhir kata seperti biasa jangan pernah buang sampah sembarangan patuhi peraturan lo lintas dan sayangi keluarga kalian Bang Joni izin pamit ye wabilahi taufi kuali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gas Jon gas Jon gering kerontang jalan yang terbentang teka teki hidup apalagi ini